Intro Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Teluk Bintuni Franciscus Ferikorein meminta kepada seluruh pendukung paket AYO untuk bersabar menunggu proses gugatan yang saat ini telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang selanjutnya akan mengikuti tahapan persidangan yang berlangsung nanti Ia juga menjelaskan proses pilkada di Bintuni sebetulnya belum ada siapa pemenangnya karena mekanisme hukum juga sementara berjalan Jika kemudian sudah ada putusan tetap dari MK barulah rakyat Bintuni mengetahui siapa pemimpin mereka Kemudian terkait dengan aksi solidaritas, aksi spontanitas yang kita lakukan ini adalah bagian daripada kebersamaan perjuangan yang kemarin kita lakukan dan kita menganggap bahwa perjuangan ini belum berakhir Perjuangan ini semua akan berakhir dan hari ini tidak ada yang mengatakan siapa menang, siapa kalah, belum ada pemenang Yang nanti menuntut kemenangan itu proses ini berjalan hingga tahapan jadwal sesuai dengan tahapan di Mahkamah Konstitusi Kalau tidak salah itu sesuai dengan tahapan jadwalnya di bulan Maret Mungkin tertanggal 14-an sampai 20-an